Terima kasih. Terima kasih, Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, anggota PPJ Paut, dan mungkin juga ada yang bukan anggota. Terima kasih atas joinnya di acara Ngaji Jurnal bersama dengan PPJ Paut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini, di pertemuan yang pertama di PPJ Paut akan bahas tentang manajemen naskah. Jadi bagaimana prosesnya naskah mulai dari submit sampai dengan publish, sampai dengan proofread oleh author atau ada proofreader yang ditunjuk oleh manajemen jurnal. Nanti akan kita bahas, dan nanti bila ada pertanyaan, saya persilahkan dituliskan di chatting ya, atau mungkin di media lainnya. Baik, mohon licin Pak Deddy, saya screen powerpoint. Nah ini powerpoint ini nanti akan di share di group, atau mungkin di chatting ada linknya nanti, tentang manajemen naskah on OJS. Kemudian yang pertama, di dalam akun OJS itu idealnya paling tidak harus ada 5 atau 6. Harus ada 6 akun di sana. Jadi yang pertama adalah administrator, jadi ketika kita install OJS, itu akun yang pertama dibuat otomatis adalah administrator. Kemudian administrator akan membuat akun, bisa membuat akun jurnal manajer, editor, oh salah, ketik reviewer, author, dan reader gitu. Nah di bawah administrator, itu adalah jurnal manajer. Jurnal manajer bisa membuat akun editor, reviewer, author, dan pembaca. Nah jadi jurnal manajer biasanya lebih kepada bagaimana mengurus bertanggung jawab terhadap tampilan, tampilan website-nya. Mengisi setup 1 sampai setup 5, kemudian juga jurnal manajer juga bisa login ke semua akun yang ada di bawahnya. Bisa jadi editor, bisa jadi reviewer, author, pembaca, dan seterusnya itu bisa login as dengan menggunakan jurnal manajer. Nah kemudian yang berikutnya adalah editor. Editor ini bertugas untuk bertanggung jawab terhadap lalu lintas artikel. Terima kasih. Di akhir. Kemudian akun reviewer juga harus ada. Jadi ketika penilai ya, penilai atau asesor menilai jurnal, biasanya akan masuk ke akun, kemudian dilihat akunnya ada nggak. Jangan-jangan di situ ada reviewer, peer reviewer kan ada daftar reviewer di situ. Tetapi ternyata di, apa namanya, di dalam OJS itu nggak ada akun reviewer. Atau di situ ada akun editor, ada daftar tim editorial board ada, tapi akunnya nggak ada. Nah itu tanggung jawab jurnal manajer untuk membuat itu semua biar lengkap. Autor juga demikian, pembaca juga demikian. Jadi paling tidak harus ada enam akun ini. Nah ini tugas-tugasnya administrator, jurnal manajer, editor, reviewer, autor, pembaca, tidak saya cantumkan di situ. Baik, ini tahap penerbitan artikel. Jadi pokok pembahasan yang akan kita sampaikan di sini. Ini standarnya ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh OJS atau Manager Journal gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah author submission. Jadi penulis mengirimkan naskah sendiri ke sistem OJS. Atau kalau misalnya ada author yang tidak bisa melakukannya, ya mungkin jurnal manajernya harus telaten untuk mengajari. Jadi gimana caranya, kalau perlu dikasih tutorial berupa pdf atau dibuatkan video tutorialnya. Sehingga author akan mudah. Jadi biasanya author itu tidak mengirim naskah online bukan karena dia tidak mau, tetapi karena tidak bisa. Nah, ini yang pertama. Nah, sebelum autor mengirimkan naskahnya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, autor menyesuaikan naskah dengan gaya selingkung jurnal. Jadi ketika autor akan mengirimkan naskah, dia harus mendownload gaya selingkung atau template ya. Template dilihat, kemudian artikelnya disesuaikan dengan template. Itu yang mungkin ada, kalau pengalaman di jurnal saya itu 50% itu tidak menyesuaikan dengan template. Jadi berupa draft aja gitu. Nah, itu tugas editor atau pengelola jurnal untuk menyampaikan, Tolong disesuaikan dulu, habis itu disubmit kembali. Boleh dengan cara misalnya direjek dulu, rejek, habis itu dikasih tahu, tolong diperbaiki dulu, habis itu silahkan disubmit. Karena ketika kita merejek, merejek artikel, sebenarnya ada keuntungan, keuntungan di jurnal. Oh, berarti jurnal ini berani ya, berani merejek artikel gitu. Berani. Jadi yang pertama, kalau misalnya gaya selingkungnya nggak cocok ya, direjek, dikasih tahu, tolong diperbaiki, kemudian silahkan submit lagi. Jadi mungkin itu lebih baik seperti itu daripada rejek, tapi nggak dikasih tahu kenapa direjek. Oke, kemudian yang kedua, naskah disesuaikan dengan author guideline. Maka, sudah seharusnya author guideline jurnal itu jelas. Apa sih maunya jurnal itu? Kadang-kadang kan author guideline-nya kurang jelas mungkin, penulisnya juga tidak membaca, jadi nggak sinkron. Makanya perlu author guideline itu jelas, dan di dalam penilaian-penilaian akreditasi, author guideline itu dinilai apakah lengkap atau nggak lengkap. Termasuk disitu ada similarity-nya berapa, kemudian jumlah katanya berapa, kemudian kalau judul-judul seperti apa yang diinginkan, dan sebagainya. Jadi itu dituliskan di author guideline. Mungkin author guideline yang bagus bisa melihat di jurnal-jurnal yang sudah disinta dua atau sinta satu lah yang sudah skopus, mungkin dia author guideline-nya lebih jelas. Nah, kemudian naskah dikirimkan melalui sistem UCS. Jadi kalau misalnya ada kesulitan author dalam menuliskan itu, maka tugas pengelola jurnal untuk ngajarin. Oke. Kita lanjutkan editor assign, jadi penugasan editor. Jadi ketika ada naskah masuk, idealnya yang membuka, itu adalah editor in chip-nya, editor in chip. Dibuka artikelnya, sudah ini pas atau nggak ya, atau sudah sesuai atau belum ya. Kalau misalnya sudah oke, baru kemudian editor in chip meneruskan ke ini, add editor. Jadi memilih editor, siapa sih editor yang cocok dengan artikel ini. Jadi makanya editor itu sesuai dengan bidang ya. Jadi kalau di kita ya harus editor yang ngerti dengan pendidikan anak usia dini. Jadi ada spesialis, misalnya ini editor khusus untuk yang bermain, ini editor khusus untuk apa namanya, fisik motorik, dan seterusnya sesuai dengan spesifikasinya. Jadi, idealnya seperti itu. Jadi ini editor atau bisa menugaskan diri sendiri untuk menjadi editor. Jadi, pilih editor, habis itu mengirimkan pemberitahuan pendugasan ke editor. Jadi nanti otomatis akan ada dikirimkan email ke editor bahwa Anda bertugas untuk mengelola artikel ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah editor mendapatkan penugasan, maka ke menu review. Ke tab review ya, tab review disini nanti editor akan bisa memilih reviewer. Jadi, setelah ditugaskan, kemudian editor memilih reviewer. Memilih reviewer, select reviewer. Kemudian dipilih, idealnya kalau mau sinta dua, itu artikel harus direview oleh dua orang. Baik itu secara bersamaan atau bergantian. Jadi, kalau bersamaan berarti ketika memilih reviewer, langsung pilih reviewer satu, reviewer dua. Kalau mau bergantian, berarti reviewer satu selesai, kemudian ditugaskan lagi nge-review untuk yang kedua, review yang ronde kedua gitu. Jadi, ada dua versi, mau dipilih yang mana, silahkan. Berikutnya, reviewer mereview naskah. Nah, ini banyak-banyak kendala ya, banyak kendala bagi pengelola jurnal yang reviewernya itu yang usianya mungkin 50 ke atas. Atau orang-orang zaman dulu yang IT-nya mungkin kurang menguasai, sehingga untuk review naskah biasanya lebih suka manual. Jadi, dikirim kertas, kemudian dicoret-coret, itu sebenarnya tidak masalah juga kalau reviewernya dekat dengan kita, mungkin di kampus kita sendiri dan sebagainya. Tapi kalau jauh kan agak susah, harus dikirim. Nah, makanya perlu juga reviewer diberikan tutorial. Diberikan tutorial mungkin berupa PDF atau video, atau barangkali pas ketemu di mana dengan beliau, kita ajari, gimana caranya. Nah, kemudian berikutnya reviewer menerima atau menolak naskah. Jadi, reviewer bisa menerima, kalau misalnya sesuai dengan bidangnya, dia akan menerima. Nah, kalau tidak sesuai dengan bidangnya, ditolak. Atau, waktunya tidak ada, sedang sibuk, apa gitu, tolak. Seperti itu. Jadi, ini keputusan reviewer, terserah mau menolak atau menerima. Nah, apabila menerima, maka akan ngirim email ke editor bahwa dia menerima. Nah, habis itu naskah di-download, kemudian di-review. Setelah selesai di-review, di-upload di menu tersebut. Setelah itu, memberikan rekomendasi apakah diterima, di-revisi, di-submit. Nah, saran saya mungkin reviewer itu jangan tiba-tiba accepted. Harus ada revisi. Harus, harus revisi gitu ya. Karena yang tidak logis, kalau misalnya ketika ada artikel yang masuk, tidak ada kritikan, tidak ada masukan. Jadi, perlu di, apa namanya, disampaikan ke reviewer, jangan accept that. Harus ada masukan. Nah, berikutnya, setelah reviewer mengirimkan naskah, hasil review, otomatis nanti akan ada pemberitahuan ke editor bahwa review, review sudah selesai. Kemudian editor memutuskan, memutuskan apakah revisi, di-submit, atau decline. Tergantung masukan dari reviewer. Jadi, kalau misalnya kedua-dua reviewer menyatakan revisi, maka keputusan editor revisi. Kalau misalnya reviewer itu ada yang revisi, ada yang resubmit, bagaimana? Nah, ini kebijakan dari editor, mau pilih yang mana? Atau, satunya decline, satunya revisi. Nah, pilih yang mana? Nah, ini lagi-lagi kan, aturan semacam itu, harus ada kesepakatan di antar editor. Jadi, editor in chief yang menentukan, diajak diskusi, ini kira-kira bagaimana? Kalau di pengalaman saya di jurnal obsesi, kalau satunya decline, satunya revisi, maka saya kirim naskah ke reviewer satu lagi, reviewer ketiga. Reviewer ketiga nanti bilang apa? Misalnya bilang resubmit, berarti revisi, resubmit, decline, resubmit. Berarti saya pilih resubmit ini. Atau satunya resubmit, satunya decline, pilih decline. Jadi, ini kesepakatan ini tergantung pengelulis jurnal mau dipilih yang mana. Nah, kemudian apabila revisi, maka editor mengirimkan naskah ke penulis. Dikirimkan, hasil review kepada penulis. Jadi, nanti ada menu di situ, ada menu email kecil di bawahnya editor decision. Nanti klik, nanti kirim email. Kalau bisa, kan defaultnya sudah ada pakai bahasa Inggris. Tambah-tambahlah mungkin ada masukan-masukan apa gitu, biar menjadi catatan bagi penulis. Nah, setelah itu, author melakukan revisi. Nah, yang dilakukan oleh author, yang pertama adalah masuk akun dulu. Masuk akun dulu, kemudian nanti klik status di situ. Misalnya, in review ya, di klik in review. Habis itu, naskahnya di download. Ada banyak kasus yang salah paham mungkin ya. Jadi, setelah dikasih tahu pemberitahuan revisi, dia buka pakai HP, akunnya. Habis itu di download hasil revisinya. Habis itu, bilang, Pak, kok nggak ada hasil review-reviewer? Ada, misalnya dibilang ada. Menghubungi lewat WhatsApp gitu kan. Nggak ada, Pak. Sudah saya cek, nggak ada. Terus saya tanya, buka pakai apa? Pakai HP. Itu masalahnya. Kalau pakai HP, dia ada Microsoft-nya, mungkin bisa dibuka. Tapi kalau HP pakai ThinkPad atau yang lainnya, kan komentarnya nggak terlihat. Jadi, disarankan untuk revisi naskah itu, author membukanya pakai laptop biar jelas. Karena komentar-komentarnya bisa full, bisa dilihat di Microsoft. Nah, selesai dengan revisi. Jadi, revisi ini kan ada reviewer A, reviewer B. Nah, maka revisinya ini adalah gabungan dari masukan dari reviewer A dan reviewer B. Setelah direvisi, kemudian di-upload, kemudian ngasih tahu ke editor bahwa saya sudah melakukan revisi. Jadi, ini otomatis akan terkirim. Makanya, OJS seharusnya notifikasi emailnya jalan. Gimana kalau nggak jalan? Ya, gimana cara agar jalan? Mungkin PPC nanti bisa membantu bagi Bapak-Ibu yang OJS-nya notifikasi email tidak jalan, nanti akan kami bantu untuk mengaktifkan. Tapi syaratnya harus punya akun Jpanel ya untuk mengakses folder jurnal, sehingga ada bagian config yang harus diubah. Karena secara default, ketika install OJS, itu nggak aktif. Makanya harus diaktifkan. Baik, kita lanjutkan. Setelah editor, author merevisi, maka, editor mempunyai tiga keputusan ini, sama. Jadi, mau merevisi ulang, mau resubmit, ada decline. Jadi, dilihat kalau revisinya nggak sesuai dengan masukan reviewer, masih sama dengan yang dulu, ya mungkin bisa decline atau resubmit. Atau revisi ulang. Karena pengalaman, banyak juga penulis yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, nggak direvisi, di-upload kembali yang lama. Mungkin ngetes manager jurnalnya, apakah teliti atau nggak gitu. Mungkin ya. Jadi, setelah dilihat lagi loh, kok sama dengan yang dulu, nggak ada perubahan gitu. Minta lagi revisi. Misalnya minta lagi revisi, nggak direvisi-revisi juga, mungkin dikasih deadline. Satu minggu, kalau misalnya nggak, ini decline. dan seterusnya. Lanjut. Setelah dinyatakan diterima, di sini, diterima, kemudian, nanti ada send to copy editing. naskah akan dikirim ke menu copy editing. Ya, editing ya. Habis itu, naskah yang sudah di copy editing, diperiksa lagi oleh editor. Apakah sesuai dengan kaya selingkung atau belum. Misalnya, dalam hal penulisan ya. Jadi, ada yang tipu, ada yang misalnya, satu paragraf, maksimal 300 kata. Di situ, lebih dari 300 kata, maka, dikasih komentar, tolong dibuat, menjadi dua atau tiga paragraf. Jadi, agar, apa namanya, sesuai dengan ketentuannya. Atau judul, harus 12 kata. Abstrak, harus 150 kata. Kesimpulan, panjang misalnya, harus satu paragraf di situ, satu halaman, kesimpulan. Dan nanti mungkin di materi berikutnya, dengan Bu Doktor Dia, nanti akan dibahas, mengenai gimana sih, membuat kesimpulan yang oke, membuat abstrak yang oke, nanti akan dikupas oleh Bu Dia. Selanjutnya, setelah copy editing, editor tadi mengirimkan hasil review terhadap, review berdasarkan ini ya, editor, itu ke penulis. Jadi, kemudian penulis melakukan revisi terhadap, masukan-masukan dari editor. Jadi, yang dilakukan revisi naskah, upload naskah, kirim notifikasi. Nah, setelah itu, otomatis nanti, ketika sudah, autor mengupload naskah, naskah dibuka lagi oleh editor, diperiksa kesesuaianya, kalau sudah sesuai, diupload di final copy editing. Setelah diupload, nanti selesai, dibuat schedule. Ini kurang hak. Schedule, jadi, mau di-publish di volume berapa, nomor berapa, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya, isunya, impress, isunya impress, berarti, PDF sama daftar pustakanya, belum boleh, di-upload. Jadi, jangan di-upload dulu. Kemudian, setelah, oke, semuanya, baru kemudian upload, gale. Jadi, naskah yang sudah, oke tadi, diubah menjadi, PDF, kemudian, naskah di-upload, di gale. Langkah selanjutnya, adalah, proofread. jadi, setelah editor mengirimkan, apa namanya, PDF di-upload, di gale, kemudian, editor, mengirimkan email, kepada author, untuk, proofreading. Jadi, melihat, artikel, yang sudah di-PDF kan, itu, sudah sesuai apa belum. Jadi, di-check lagi, mungkin ada yang tipu, emailnya salah, namanya salah, dan seterusnya, itu di-check, kalau sudah cek, maka author, mengirimkan email, sudah oke. itu, proses terakhir, untuk, apa namanya, publikasi, di online, jurnal system, dengan menggunakan, sebenarnya, UJS 2, dengan UJS 3, prosesnya sama saja, cuma, bedanya, menu-menunya saja, gitu. Saya kira, begitu, Pak Deddy, jadi, kalau misalnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Fawcidin, atas, urayan, dan penjelasannya. kepada Bapak Ibu, yang ingin bertanya, mungkin secara interaktif, ada yang masuk ke dalam, link chat, pertanyaan, belum ada, yang seserah di, jadi, mungkin ada yang ingin bertanya, atau berdiskusi, atau berkonsultasi langsung, mengenai, melolahan UJS 2, kita bisa interaktif, ini ada waktunya, dipersilahkan, ancungkan, tangan, ada menu, silahkan, ditekan, lalu, bisa kita, spotting, videonya, ada, Bapak Ibu, boleh bertanya, Pak Deddy, oke, silahkan, Pak, dan, terima kasih, Pak Deddy, terima kasih kepada, positif, yang sudah berikan, maksudnya, tadi sudah, cukup jelas ya, disampaikan, beliau, alur bagaimana, kita akan, kita mengelola, sebuah jumlah, Pak, mungkin, ini Pak, yang mau saya, tanyakan adalah, apakah, alur yang, disampaikan oleh, positif ini, terus, urut seperti itu, atau boleh kita itu, dari copy editing, kemudian, loncat ke, proof leading, setelah itu layout, lalu scheduling, Pak, mungkin, mohon pencerahannya, Pak, positif, terima kasih, baik, terima kasih, Pak Wildan, dari, sama Rinda ya, ya, baik, jadi, ini kan, alur sesuai dengan OCS, jadi, alur OCS itu kan, mulai dari, atas ke bawah, atas ke bawah, gitu semua, jadi, kalau misalnya, mau loncat-loncat, ya, ya, mohon, silahkan, itu kan, sebenarnya, tidak, tidak ada, tidak ada pakem, pakemnya harus seperti ini, gitu, jadi, sesuai dengan, kesepakatan, pengelola jurnal, mau dibuat seperti apa, mungkin, maksudnya, proof reading dulu, biar, PDF-nya benar-benar, sudah oke, gitu ya, baru kemudian, di-upload, bisa seperti itu, jadi, kalau di, di saya, 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 publish dulu, kemudian, apa namanya, dilihat, baru kemudian, kalau sudah, dikomentari oke, ya oke, kalau enggak, berarti, PDF-nya saya, saya ganti, dengan PDF yang baru, seperti itu, jadi, tergantung kebijakan, pengelola jurnal, mau seperti apa, gitu, mungkin itu Pak Biltan, sama-sama, ya, Pak Fosidin, ini ada pertanyaan Pak, yang sudah masuk, ya, wah, ini sekali masuk, banyak benar nih, Alhamdulillah, ya, bentar, saya, lihat dulu, ini, tadi, sudah ter-scroll up, ini Pak, ada pertanyaan, prodi kami, belum memiliki jurnal, langkah-langkah, pemula, dalam menerbitkan jurnal, itu apa-apa saja Pak, mungkin bisa disebutkan, dari, Bapak, atau Ibu siapa, gitu, pertanyaan, dari Ibu, Ibu ini, seperti Ibu Rohmah, Bumi Rohmah, kalau ada di, di Zoom-nya, mungkin, bisa langsung disampaikan, tak masalah, saya, Ibu, Halo Ibu Rohmah, ada di situ, sekaligus, langsung interaktif saja Ibu, biar lebih jelas, gitu, Ibu Rohmah, ya, sepertinya, tidak pakai video, Ibu Rohmah, Ibu Rohmah, namanya, ya, ya, Ibu Rohmah, ya, silahkan Ibu, itu suara saya, bukan, dia mengikuti di Youtube, Pak Deddy, oh di Youtube, oh di Youtube, baik, terima kasih, untuk, jadi, ini pertanyaan kan, ini, apakah sebelumnya punya, sudah punya jurnal, atau belum, jadi pertanyaan pertama begitu, yang kedua, kalau misalnya sudah punya jurnal, apakah, kan cetak biasanya, itu sudah ber-ISSN, jadi, kalau misalnya sudah punya ISSN, dan usianya sudah misalnya 2 tahun, 2 tahun, maka, sebenarnya itu, nanti bisa langsung akreditasi, jadi, bangun OCS, kemudian, di upload, artikelnya, kemudian urus ISSN online, langsung ajukan akreditasi, itu bisa, jadi, tapi kalau misalnya bangun dari awal, belum ada jurnal, yang pertama harus dilakukan, bangun OCSnya dulu, kemudian, menyiapkan 5 artikel minimal, 5 artikel, kemudian urus ISSN online, jadi, kalau, saat ini kan, yang wajib online, cetaknya tidak wajib, nah, mengenai, gimana bangun OCS, gimana caranya, yang mungkin lebih lanjut, dengan PPJ, nanti bisa dibantu, untuk membangun OCS, gitu ya, gitu, jadi, instalasi ya, instalasi OCS, ke, website, perguruan tinggi, Bapak Ibu, gitu, mungkin itu Pak Dedy, jawaban singkat, Begitu ya, Ibu Umir Rohmah, sayangnya, tidak bisa interaktif, jadi, kita, tidak bisa mengidentifikasi ya Pak, ya, betul, sudah sejauh, mana yang, beliau sudah punya, apa, sudah punya OCSnya, atau, memang mau merintis dari awal, itu ya, karena, kita, tidak tahu keadaan, realita di lapangannya, seperti apa, selanjutnya ini Pak, pertanyaan, mungkin ini, pertanyaan, yang sering terjadi ini ya, dari Bapak Roberta Surya, bagaimana kalau ada satu penulis, submit di jurnal kita, lalu submit di tempat lain, tanpa koordinasi dan penyampaian, tulisan yang sama, di tempat lain, itu, bagaimana dalam memberikan punishment-nya? kalau itu dilakukan sengaja, kan, ada autor itu sengaja, ada yang tidak sengaja, tidak sengaja itu, dia tidak mengerti, kalau seperti itu, itu tidak boleh, tidak mengerti, kalau tidak mengerti, ya, dikasih pengertian, kalau dia mengerti, dikasih punishment, dikasih hukuman, hukumannya di blacklist, dari jurnal tersebut, atau kalau bergabung di PPJ, mungkin seluruh PPJ yang blacklist, tapi ya terlalu, es krim ya, eh, es krim, buasa-buasa es krim, jadi selalu ekstrim, untuk kalau kita, blacklist se-PPJ, se-Indonesia, gawat, nanti tidak bisa publish, jadi, yang penting edukasi ya, edukasi kepada penulis-penulis, yang seperti itu, di edukasi, hal sepanjang itu, itu tidak boleh, karena itu juga pernah, saya lakukan, tahun, 2000 berapa, 14 atau 15 itu, begitu, karena saya tidak mengerti, kalau seperti itu, tidak boleh, saya pikir, sebar semuanya, nanti siapa yang pertama, yang mablish, itu nanti yang, seperti itu, jadi, karena tidak mengerti, jadi perlu dikasih pengertian, saya kira begitu, jadi punishment paling berat ya, di blacklist, di jurnal, itu sendiri, atau kalau kita sepakat, di PPJ ini, mau di blacklist semuanya ya, monggo, tapi, nanti terlalu ekstrim, saya kira gitu Pak Didi, ya, silahkan Bapak, silahkan, terima kasih, ya, sama-sama Pak, ya, atau mungkin bisa, dengan cara preventif ya Pak ya, waktu ketika mau, dikirimkan, artikelnya, itu ada, pernyataan di bawah, bahwa, penulis juga, mengirimkan tulisan, ke jurnal lain, ya, sebetulnya selesai, mungkin itu, ya, tambah dari saya Pak, ya, kan sebenarnya gini, ketika, autor itu, mengirimkan naskah, itu kan sudah ada, checklist-checklist, tapi checklistnya kan, bahasa Inggris, jadi, nggak ngerti, pokoknya checklist saja, jadi kan, harusnya dibaca, di situ sudah ada, tidak mengirimkan, naskah yang sudah dikirimkan, ke jurnal lain, itu sudah ada di situ, tapi kan, nggak baca, emang budaya kita, Pak, ya, yang penting, accept, ya, baik itu Pak, silahkan, pertanyaan selanjutnya, Aldeva, selanjutnya, tolong kepada, kelihatan lemes itu, Pak Sikit, baik, lanjut, baik, selanjutnya, dari, ini Bapak ya, Pak Siswanta, ini permasalahannya, ini mungkin, permasalahannya, yang sangat umum ya Pak, persoalan, persoalan, minimnya artikel, yang masuk, apa yang harus kami lakukan, menunda penerbitan nomor tersebut, atau tetap diterbitkan dengan artikel, yang di bawah, takat, sebenarnya, kalau kita berada di perguruan tinggi, tidak mungkin, ada minim artikel, minim artikel ya, tapi kalau minim artikel dari luar, mungkin, tapi kalau tidak ada artikel sama sekali, nggak mungkin, kenapa? karena kita punya mahasiswa, mahasiswa S1 sekarang kan, sejak tahun 2016, kalau nggak salah, sudah wajib, melakukan publikasi, ditambah dengan yang 2019 kemarin, itu wajib, publikasi di, repository, atau, di jurnal, yang sudah terindek di, Garuda, kan kita semua udah, udah terindek di Garuda, jadi, gimana kalau artikel mahasiswa itu, di bawah standar, yaitu gas editor, untuk mengedit, untuk menjadikan artikel itu, menjadi standar, jadi kalau misalnya, kutipannya kurang, ya, kita penuh dikit-dikit, kan cuman, cuman lima minimal kan, lima aja, lima, saya kira satu hari, ngedit satu, udah cukup, jadi, saya pikir, triknya ya, menggunakan, artikel-artikel, mahasiswa kita, yang lulus, lulus tahun ini, kan misalnya, ada 10, 10 anak yang, wisuda, lima untuk, volume 1, lima untuk volume 2, minimal seperti itu, yang bisa dilakukan, agar artikelnya, tetap ada, dan, jurnalnya, tetap jalan, gitu, tahun nanti, ketika sudah akreditasi, jurnal, artikel akan berdatangan, seperti itu, dan juga di PPJ, ini kan, kalau misalnya, ada yang kurang artikel, tinggal, kirim aja di, grup PPJ, nanti, akan ada banyak kawan-kawan, yang, saya, saya, saya gitu, untuk mengisi kekosongan tersebut, ada banyak solusi, saya kira demikian, jadi, baik, kita, baca pertanyaan lagi, ya Pak, banyak sekali Pak, sepertinya, teman-temannya, sangat antusias, kalau, kalau ada orangnya, di zoom, langsung, ini aja, boleh, atau mungkin, sebelum saya baca ini, Bapak, Ibu semua, yang ingin, bertanya langsung, itu lebih, gampang ya, yang ingin bertanya langsung, silakan, oke, Pak, Cahnio ya, silakan Pak, izin bertanya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, untuk, jurnal, apakah menerima, artikel review Pak, apakah harus, artikel penelitian, gitu, kalau, kalau untuk yang lain, untuk yang lain, karena, beberapa jurnal, yang, saya baca, khususnya, untuk paut, masih, ya, ada yang, ada yang, tidak menerima, artikel visi, gitu Pak, dimohon, penjelasannya, berkata, terima kasih, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Pak, Cahnio Wijaya, ini, pernah ditanyakan juga, saat, pelatihan, asistensi, jurnal terakreditasi, di, pekan baru, kemarin, tahun, 2018, kalau, tidak salah, bersama, Prof, Istadi, dan, kawan-kawan, kemudian, ditanyakan oleh salah satu peserta, kemudian, beliau menjawab, review, studi pustaka, gitu ya Pak, studi pustaka, review studi, studi pustaka, apakah itu, metode penelitian, atau bukan, tanya beliau, terus, dijawab, ya, studi pustaka, itu salah satu, metode penelitian, nah, berarti kan, enggak masalah, diterbitkan di, di jurnal, jadi, review, atau studi pustaka, itu adalah salah satu, metode penelitian, sehingga, bisa, diterbitkan di, jurnal, jadi, mungkin, bagi kawan-kawan, pengelola jurnal, yang, menolak, ya, menolak hasil, review, atau studi pustaka, mungkin, bisa di, dibuka, dibuka, agar, kawan-kawan, yang, penelitiannya, itu, berupa, hasil, review, atau studi pustaka, itu, bisa ditampung, juga, di, terbitkan di jurnal, karena itu adalah, salah satu, metode penelitian, saya kira gitu, Pak, bisa, sudah banyak, sudah banyak, yang studi pustaka, masuk ke saya, di obsesi, sudah publish juga banyak, gitu, ini berdasarkan, masukan dari, beliau-beliau saat pelatihan, jadi, itu adalah salah satu, metode penelitian, itu prinsipnya, gitu, terima kasih, Pak, sama-sama, mohon izin, Pak, bertanya, ibu rohita ya, berita, silakan ibu, harumatulah, berataku, kem salam bu, terima kasih, Pak, ujian apa kabar, Alhamdulillah, saya, pengelola jurnal, auji, tetapi memang, masih dalam proses, menuju OJS, gitu, jadi, saya, juga, di, belum, berani, mendaftarkan diri, sebagai, anggota, gitu ya pak, tetapi saya, minta izin untuk mengikuti terus, update-update yang mungkin, sepertinya akan bermanfaat, beberapa, mungkin, mungkin keluhan, atau masukkan, begitu ya, jadi, jika saya, mencoba submit, itu, terkait dengan gaya selingung, atau template, kadang saya temukan, antara template, dengan, peraturan yang ada di bagian, tampilan di depan, itu sedikit berbeda, gitu ya, mungkin ada perbedaan, jadi, awalnya saya mengikuti gaya selingung, dari template, tapi, ketika saya baca-baca lagi di depan, ada perbedaan, akhirnya saya ganti, gitu ya, nah kemudian, perbeda ya, tapi ya sudah lah, saya submit aja, nanti kalau masih penuh, revisi, akan, ada catatan, untuk di bagian mana, saya revisi, itu yang pertama, yang kedua, juga tadi disampaikan bahwa, ada tiga reviewer, gitu ya, yang rata-rata sih, sebenarnya reviewernya ada dua, nah, pun dicatatkan, sebaiknya, ketika di reject, ada catatan, atau ada alasan, membaru ini saya terima, tidak ada alasan, tiba-tiba saya di reject, gitu ya, dan saya minta, mungkin, berkenan memberikan, apa-apa, dimana, yang harus saya perbaiki, atau alasannya apa, gitu kan, karena, reject atau tidak, kan sesuatu yang biasa, gitu ya, tapi itu, tidak, tidak bisa saya dapatkan, artinya mungkin, bisakah, di PPJ ini, ada aturan-aturan, yang mungkin menjadi standar minimal, bahwa, kalau di reject, ya sebaiknya memberikan, alasan, gitu ya, kemudian mungkin, dari reviewer, kalau misalnya memang harus direvisi, sebaiknya, catatan dari kedua, reviewer itu, diberikan bersamaan, kadang saya pernah menerima juga, hari pertama, dari reviewer 1, sehingga saya fokus, di review, di refekisi dari reviewer pertama, tapi beberapa hari kemudian, muncul lagi tuh, hari reviewer kedua, gitu, padahal itu sudah saya submit, gitu kan, akhirnya saya agak bingung sendiri, saya lupa tuh, bagaimana prosesnya, saya akhirnya lakukan, gitu kan, tapi juga saja, akhirnya saya, kok jadi, begini ya, gitu kan, nah itu mungkin, masih kamu saja suka, nah yang, yang mau saya tanyakan adalah, terkait dengan, similarity, gitu ya, masing-masing mengelola, menampakkan, perbedaan, standar, yang bisa diterima, ada yang 15, ada yang 25, dan sebagainya, tetapi, kesulitan dari saya pribadi, selaku autor, itu, biasanya kan, di pendahuluan, mencantumkan, hasil-hasil penelitian, yang sudah terpublish, jurnal, nah kemudian, pada saat pembahasan, tarima yang sama, itu, saya gunakan kembali, untuk mendukung, hasil pembahasan saya, ternyata mungkin, itu menjadi, sebuah, penilaian, dari, penilaian kesamaan, jadi maksudnya, seharusnya sih mungkin, ada para, rase gitu ya Pak, itu yang saya tidak sakan, mungkin dari, pengelola jurnal, terutama, dari, sesi yang memang, sudah masuk, sebaiknya pembahasan, itu seperti apa, segini, semuanya, itu, ya tidak sampai, 15, atau tidak sampai, 20%, sehingga, apa namanya, potensi, untuk, itu lebih besar, itu saja sih Pak, yang saya tanyakan, terima kasih kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, eh Pak Deddy dulu ya, terima kasih Bu Rohita, pertanyaannya, sangat komplek, kapos sekali, silakan Pak Fauzi, dan boleh dijawab, mungkin nanti kalau yang masalah artikel, bisa ada sesi lain ya Pak ya, tapi mungkin Bapak, mau memberikan, apa namanya, best practice ya, ya, baik terima kasih, eh, Alhamdulillah, baik Bu Rohita, ini saya sudah, sering berkomunikasi dengan beliau, autor obsesi, tapi baru kali ini melihat, wajahnya, bercakap-cakap dengan beliau, eh, yang pertama, mengenai, kejelasan, ketika direcek, ya direcek, itu memang harus ada pemberitahuan, kalau di kami, di zona obsesi itu, misalnya, nggak sesuai dengan author guideline, yang paling diperhatikan, yang pertama itu, referensi, apakah referensinya pakai Mendeley, atau tidak, kalau nggak pakai Mendeley, langsung, langsung reject, gitu, karena, itu akan berpengaruh terhadap, kualitas seluruh artikel, kalau sudah pakai Mendeley, kemudian, eh, referensinya lebih dari 15, itu, menjadi bahan pertimbangan, kami untuk, melanjutkan, mengenai isinya, mungkin nanti bisa dibenahi, di dalam, apa, pada waktu review, tapi kalau sudah nggak pakai Mendeley, kemudian, referensi cuma 5, kayaknya sulit untuk dibenahi, ya, karena, eh, pengalaman, di, waktu yang lalu, di, eh, saat ngajukan, ke Sinta 2, itu kan ada 30 artikel, cukup banyak ya, 30 artikel, dan itu, rata-rata, referensinya, hanya, 5, 8, gitu, jadi, kata, masukan dari, asesor, itu, harus lebih dari, 10, yang berupa artikel, makanya, mau tidak mau, saya, izin kepada, autor, saya akan, merombak, artikel ini, jadi, saya tambahkan, referensi-referensi, yang banyak di situ, akhirnya, pokoknya, lebih dari, 15, baru, kemudian, saya upload, PDF-nya, jadi, di, di penai seperti itu, makanya, agar tidak, menyusahkan, yang menyusahkan, manager jurnal, sebaiknya, autor itu, sesuai dengan, standar, karya, artikel ilmiah, minimal, 10, yang, dari, artikel, walaupun, di, autor, getland, mungkin, sudah dituliskan, minimal, 15, artikel, bahkan, saya baca, di, jurnal, Afrika, yang sudah, skopus, anak usia dini, itu, minimal, 60 referensi, 60 minimal, nah, kita, 15 saja, ngoyo, untuk mencapai, tapi, ya, diusahakan, gitu ya, bisa, bisa, bisa tercapai, minimal 15, paling tidak, nah, mengenai, ketidaksesuaian, antara, template, dengan, eee, autor getland, yaitu, sering terjadi, ketika, apa namanya, di, autor getland-nya, misalnya, judul harus 12 kata, ternyata, di, template-nya, bilang 16 kata, mungkin, karena, kita kan, sering kopas-kopas, gitu, jadi, belum teliti, melihat, dari sini, ya, makanya, harus, sinkron, antara, autor getland, dengan template, nah, mengenai template, ini kan, juga, kemarin, sudah sempat, kita, bahas, di group, bahwa, kalau terjadi, pergantian template, maka, harus, ada pemberitahuan, di, announcement, di pengumuman, bahwa, mulai edisi sekian, itu, template-nya, ganti ini, jadi, boleh ganti template, tapi, ada pemberitahuan, dan, tempat download template, juga harus diganti template, yang baru, saya kira begitu, Pak Deddy, Burahita, gimana, Bu, yang mau di, silahkan, Bu, seperti yang masih, belum, yang mudah-mudahan, masih bisa diberi kesempatan, oleh obsesi, karena terakhir, mengirimkan, mungkin, juga, sedang di review, sedang di review, terima kasih, atas kesempatannya, sukses terus, untuk TV, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Terima kasih, Ibu Raikta, Pak Fauzi, biar berimbang, kita baca, pertanyaan, yang, lihat, dari Youtube, ya Pak, silahkan, silahkan, yang dari, dari Youtube juga, sebentar ya, sebentar, kita, kita, yang masuk, dari, Youtube, ini, dari, Ibu, Nur Komari, Pak, Pak, Zidin, bagaimana, cara, mengaktifkan, email, editor, reviewer, kemudian, kembali, ke, reviewer-nya, ya, baik, terima kasih, Bu Nur Komari, ya, ini dari, Bukit Tinggi, ya, kalau nggak salah, bila sering, komunikasi, di dalam, sistem OJS, itu sudah ada, sudah ada, menunya, jadi, kalau misalnya, kita, apa namanya, membuka, OJS, ini langsung, saya praktekkan, gimana, oh, boleh, boleh, Pak, oke, di, jadi, untuk, itu, memang, harus masuk, ke, akun editor, karena, ini, terkait, dengan, pengelolaan, naskah, nah, ini, ini, kebetulan, ada, dua, dua, artikel, yang masuk, di, jurnal kami, ini, jadi, jadi, kita, kita, untuk, kita, masakahnya, bu, susi, hindarti, nah, download dulu, kemudian, kita, cek, apakah, ini, sudah sesuai, dengan, author, get line, apa, belum, rata-rata, begini, bahwa, artikel itu, tidak, belum, disesuaikan, dengan, template, jadi, masih, draft, seperti ini, kalau misalnya, seperti ini, sebenarnya, bisa saja, langsung, di reject, gitu, bisa, tapi, kami, masih, agak, agak, luas, gitu, dilihat, lagi, apakah, ini, sudah, pakai, mintile, atau belum, nah, ternyata, belum, kalau, belum, berarti, ini, yang harus, dilakukan, ya, di, kasih tahu, tolong, di, apa, namanya, menggunakan, menggunakan, mintile dulu, baru, disubbit kembali, nah, itu, nanti, akan, kita lakukan, eh, kemudian, ini, status, artikel, yang ada di, kami, eh, kita lihat, ini, mengenai, mengenai ini, misalnya, ini, kan, editor, yang tadi, bisa memilih, reviewer, select, reviewer, kemudian, kita, pilih, misalnya, salah satu, reviewer, yang ada di sini, Bu Maulidia, misalnya, kita tugaskan, untuk, ini, artikelnya, ke Rinisa, sebenarnya, apa, rahasia, tapi, ya, untuk, apa namanya, edukasi, nggak masalah, nah, ini, ada, eh, icon email, icon email di sini, dan, ini, kalau di obsesif, bang, sudah saya, eh, romba, ya, di custom, sehingga, icon emailnya, seperti ini, biasanya, seperti ini, yang, yang standar, yang standar, seperti ini, jadi, ketika ini, di klik, maka, nanti, akan ada, pemberitahuan, otomatis, email ke reviewer, jadi, kalau ini, desain, otomatis, nanti, kan, ada, ada, email ke, Bu Maulidia, untuk, kesediaan beliau, untuk, mereview, gitu, jadi, eh, itu, cara mengirimkannya, secara singkat, begitu, Pak Deddy, ya, eh, terima kasih, Pak, ini, Pak Purwanto, sepertinya, dari tadi, sudah, oh, silahkan, silahkan, jangan, sulit-sulit, Pak, ya, kita, Pak, Pak Maulidin, sebenarnya, Pak Maulidin, kita 10 daerah, Pak, kediri ya, saya di Rokan Hulu Pak Pasir Maraya oh Rokan Hulu kita kan sudah mulai tapi karena sering pada domain utamanya itu sering dan juga beberapa operator kampus sebenarnya ini agak kurang responsif dan tidak paham tentang ini jadi kadang-kadang kita ternyata domainnya itu mengheng jadi di OJS itu mengheng sendiri sehingga kami berencana ini baru rencana kalau kita mau pindah domain ini Pak apa dampaknya terhadap nanti kita akan menunjukkan asuritasi takutnya kan nanti kita kebetulan sudah ada dua pol tapi mana tahu itu tidak terbaca untuk atletasi nanti bagaimana kita benar-benar saya ketahui saya tidak tolong sesungguhnya adalah arah-rahan oke langsung Pak Deddy silahkan Pak baik terima kasih Pak Purwanto itu juga terjadi di pengalaman ya pengalaman di beberapa tahun sebelum kami banyak jurnal di kami di Universitas Pahlawan Tuhan Rukutang Busai itu pindah pindah domain jadi sekarang sudah menjadi domain tersendiri jadi Obsesi ORAID Aulat ORAID JPT jadi banyak itu di hosting masing-masing tapi di di layanan tampilan depan jurnal universitas itu ada di situ ada linknya tinggal klik aja nah saran saya memang seharusnya hostingnya itu hosting tersendiri karena lebih stabil dan secara keamanan itu lebih kuat kita juga bisa bebas meng-custom jadi mau pakai template apa mau dibuat seperti apa itu bebas ini kalau kita menggunakan hosting tersendiri tapi kalau domain mungkin bisa pakai domain kampus tapi kalau hostingnya mungkin bisa hosting tersendiri itu lebih lebih aman dan rumah jurnalnya satu jurnal untuk satu satu OJS untuk satu jurnal itu lebih aman dibanding dengan satu OJS dengan rame-rame puluhan jurnal itu satu hang-hang semua gitu jadi risikan terhadap keamanan jadi sebaiknya satu kalau misalnya pimpinan membolehkan ya sebaiknya tersendiri karena saya lihat di jurnal yang sudah bagus itu pakai kayak Al Jamiah punya Pak Sigit ya itu kan domain tersendiri kemudian Mef Journal dan seterusnya itu kan pakai domain tersendiri jadi lebih lebih stabil tapi tetap disitu auranya aura milik kampus saya kira itu agar lancar gitu gimana gimana ya kalau berkaitan dengan apa tadi Pak agreditasi gimana Pak karena gini kan ketika kita nanti di dalamnya di ESSN itu kan linknya sudah tergantar ya 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 baik untuk domain kalau kita ganti domain ya kan kan beda antara ganti domain dengan ganti hosting sebenarnya sebenarnya folder folder jurnal kita itu bisa diletakkan di hosting tersendiri di luar hostingnya kampus jadi kalau hosting kampus hang kita hosting tersendiri ya gak masalah jadi sebaiknya hosting tersendiri kemudian mengenai penilaian 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 akreditasi kalau dia hanya pindah hosting kan historinya masih ada semua kecuali pindah pindah hosting domain benar-benar baru semuanya kalau benar-benar baru semuanya itu kan berarti semuanya artikel quick submit quick submit jadi gak ada history review dan sebagainya gak ada itu tetap bisa diajukan akreditasi dengan nilai minimal paling sinta 5 atau sinta 6 tapi kan gak masalah di awal gitu yang penting akreditasi dulu nanti kalau sudah akreditasi sinta 5 misalnya tinggal publish satu artikel eh satu artikel satu nomor langsung ajukan akreditasi udah bisa bisa ke sinta 3 dan seterusnya gitu jadi gak gak ngaruh banyak sih sebenarnya tapi kalau pindah domain juga ada ada resikonya kalau kita sudah sudah ke pengindek sudah DOAJ misalnya sudah ke base sudah ke Garuda dan sebagainya itu kan otomatis harus kita ke pengindek tersebut nah gimana mengirimkan pemberitahuan bahwa kita ganti domain untuk ISSN kalau kita punya linknya punya akunnya kita bisa masuk ke ISSN bisa kita ganti URL-nya kasih pemberitahuan disitu ke editor ISSN-nya bahwa kami telah apa namanya mengubah URL atau ganti domain gitu sekarang begitu pak percerahan karena kebetulan kita kewalahan kalau kita minta tim operator kampus karena tim operator kampus tentu dia wangi-wangi juga karena kan dalam hosting mereka ini banyak sistem kalau kita masuk ke situ kalau kita masuk ke situ benar betul terima kasih terima kasih Pak Deddy dan Pak Masih ada waktu ini untuk bertanya mungkin tiga pertanyaan lagi yang saya baca ini sudah saya baca secara keteluruhan saya ambil ini ya apa namanya hal-hal yang sama ini pertanyaan pertama Pak Fausidin masalah perbedaan OJS 2 dan OJS 3 lalu kalau mau berubah apakah sulit ada yang mau upgrade dari OJS 2 ke OJS 3 ada yang mau downgrade itu sebenarnya kelebihan dan kekurangan masing-masing OJS 2 OJS 3 terima kasih OJS 2 itu keistimewaannya dia speed speednya tinggi speed kecepatannya jadi kalau diakses itu cepat karena tidak banyak desain desain jadi tampilan yang sederhana sudah kan OJS 3 itu biasanya agak lama loadingnya karena banyak CSS atau apa itu yang dipasang di OJS 3 jadi tampilannya bagus tetapi aksesnya lama nah sekarang ini kan ada pemberitahuan bahwa PHP kan OJS itu OJS 2 itu menggunakan PHP 5,6 OJS 3 sekarang sudah bisa menggunakan PHP 7 terbaru ya 7,4 itu sudah sudah bisa dan keduanya sudah pernah saya coba nantinya kalau misalnya OJS 2 itu tidak bisa diakses dengan PHP 7 mungkin mau gak mau harus pindah ke OJS 3 tapi saya dengar juga dari kawan-kawan di Relawan Jurnal Indonesia bahwa yang sekarang OJS 2 titik 4 titik 8 titik 5 itu bisa diakses atau di install dengan menggunakan PHP 7 jadi gak masalah menggunakan OJS 2 tetap OJS 2 tapi nanti dengan settingan PHP di hostingnya pakai PHP 7 mungkin tidak familiar ya kata-kata PHP karena mungkin tidak biasanya itu pengelola jurnal hanya mengelola jurnalnya sendiri gak sampai ke teknis-teknis di per-PHP dan seterusnya gitu jadi di OJS 2 itu kalau saya lebih senang lebih senang di OJS 2 karena cepat kemudian tidak banyak kendala kemudian apa namanya mau kita custom seperti apa saja itu lebih gampang sedangkan di OJS 3 itu agak sedikit sedikit sulit gitu gitu mungkin karena saya gak menguasai sehingga saya mengatakan sulit jadi seperti itu mengenai tadi pola-pola pengiriman dan sebagainya itu sama sama saja gitu gitu Pak Dedy ini kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya pertanyaan kedua ini banyak teman-teman yang bertanya mengenai reviewer jadi reviewer sebenarnya jumlah reviewer itu berapa berapa dan sebenarnya syaratnya itu seperti apa apakah ada cara-cara khusus untuk menjadi seorang reviewer terima kasih disampaikan di standar akreditasi bahwa jumlah reviewer itu minimal 5 5 reviewer dan 5 reviewer itu nanti akan dilihat apakah reviewernya setempat atau lokal eh regional ya atau nasional jadi dilihat apakah reviewernya dari kampus itu sendiri atau dari kampus-kampus lain di Sumatera saja atau ada juga yang dari Jawa dari Maluku dari Kalimantan dari Irian Jaya misalnya Indonesia itu ada jadi disarankan 5 itu beda-beda institusi jangan hanya satu institusi kemudian reviewer itu sudah punya publikasi internasional ditandai dengan ada ID skopus seperti itu jadi kalau misalnya dilihat reviewernya misalnya ada 4 ada 5 4 nya sudah pakai ID skopus di cek sudah ada link nya menuju ke ID tersebut maka nilainya sudah nilai maksimal gitu editor juga demikian ber-ID skopus 5 kalau misalnya ada 4 yang sudah ID skopus berarti nilai maksimal itu dilihat dari luar habis itu cek lagi di dalam apakah benar-benar bekerja gitu reviewer itu nah gitu jadi kalau misalnya masukannya masukkan reviewer itu kan harus beda dengan masukan editor masukan reviewer lebih kepada substansi masukkan editor ke penulisan jadi harus dipilah-pilah nah itu syarat syarat reviewer yang berikutnya kalau kalau bisa reviewer itu yang tidak gap tech jadi mau mereview dengan sistem online mau belajar juga dengan sistem online gimana caranya masuk akun ngambil naskah mereview dengan microsoft bot pakai komentar-komentar dan seterusnya itu bisa dilakukan itu akan lebih lebih baik seperti itu tidak repot kita gitu dan kebetulan di ppc kan sudah ada ini ya sudah ada relawan reviewer jadi kalau sudah masuk ke relawan reviewer mau dicantumkan di anggota ppc paut dimana saja silahkan saya kira gitu Pak Dedy terkait reviewer Pak jadi sebenarnya standar reviewer itu dibayar atau tidak Pak karena itu menjadi pertanyaan kan kita tahu kita tahu bersama kalau pengelolaan jurnal itu terkadang kan masih sulit bernafas kita karena anggarannya itu masih sangat begin teman-teman kadang-kadang ragu sungkan untuk memberikan tulisannya kepada para reviewer karena terkait dana tadi Pak itu seperti apa sebenarnya kalau standarnya ya tidak dibayar kenapa ya tidak dibayar karena dia apa ya mencurahkan ilmunya untuk membuat orang lain lebih baik kan itu lebih lebih baik seperti itu kemudian dikasih sertifikat sertifikatnya bisa dipakai untuk masukkan ke sister kalau dia dosen ya ke sister dan bisa menambah apa namanya poin-poin seperti itulah jadi standarnya itu tapi kalau misalnya dari pihak jurnal mau ngasih ya semampu semampu jurnal itu berapa gitu gitu jadi sebenarnya untuk standarnya tidak dibayar pernah ditanyakan ke ke ristek itu gimana berapa sih standar bayaran yang gak ada gak ada standarnya gak ada gitu artinya bekerja sukarela sebenarnya ya betul sukarela kalau kalau mau diberikan uang ya itu berarti pandai-pandai pandai-pandai pengelola jurnal mengaturnya gimana ini Pak masih ada pertanyaan tadi mengenai masalah OJS3 ini Pak saya terlewat tadi pertanyaannya masalah upgrade tadi Pak ke OJS3 karena katanya ada upgrade dari Cambridge teknisi bahwa plan dan menjadi poin yang cukup tinggi itu apakah benar Pak sampai dengan saat ini kami yang dari RCI kan ada tim ya belum belum sampai ke situ pembahasannya dan belum ada informasi tentang harus harus ke OJS3 belum untuk upgrade memang upgrade itu banyak problem banyak problem jadi pengalaman dari kawan-kawan itu ketika upgrade ada error di beberapa tempat yang berbeda jadi tidak sesempurna ketika bikin baru saya pikir kalau sudah terakreditasi gak usah upgrade install yang baru aja apalagi kalau misalnya usia akreditasinya masih lama 4 tahun lagi akreditasi mending ganti baru aja ganti OJS3 yang terbaru yang sekarang ini OJS3 titik 2 itu speednya lebih lebih tinggi saya sudah mencobakan di ngisal beberapa tempat itu udah udah oke lah udah bagus itu oke ini ini Pak Fausidin teman-teman mau melihat praktisnya langsung Pak yang mana proses tulis ini Pak pengelolaan OJS tadi kan secara teoritis teman-teman mau minta katanya ngelihat langsung kalau di dalam dapurnya itu super ini jadi melihat dapurnya obsesi ya baiklah kalau berkenan sih Pak oh boleh kami terbuka baik saya share ya nah ini maksudnya sebagai editor ini yang pertama jadi udah saya praktekan dari yang belum ditugaskan ini kemudian di dilihat dilihat artikelnya saya ulang lagi tadi kan udah tapi kita coba lagi yang satu ini apakah sesuai atau tidak dengan author gate line nah kebetulan ini sudah sesuai dengan oh belum juga ada beberapa yang belum ini sudah kita cek nah kayak gini kan di di author gate line itu atau di template nya gak ada seperti ini jadi nanti dikasih tahu yang bersangkutan apa namanya penomoran gini kan dihindari seharusnya simpulan daftar pustaka nah ini belum menggunakan mindele dan baru 1 2 3 4 4 4 4 referensi misalnya hanya 4 referensi seperti ini bagaimana tindakan kita gimana ya ini kan tidak bisa sebentar saya takutnya yang bersangkutan nanti jadi gimana sembunyikan dulu ya sembunyikan dulu ya nah kayaknya gak bisa gak bisa disembunyikan tapi kita cari contoh yang lain saja nah itu jadi setelah diperiksa kalau sudah sesuai dengan author get line kemudian dipilih pilih editor boleh milih editor sesuai dengan bidangnya misalnya ini saya pilih bu putri hana kita tugaskan beliau kemudian kita kirimkan email jadi disini disini sudah ada defaultnya ini bisa kita edit di menu apa namanya email ya email di pengaturan journal manager itu ada nanti bisa kita ubah ini isinya tapi standarnya seperti ini kemudian kita kirim jadi otomatis nanti bu putri hana akan ada pemberitahuan email untuk mengelola artikel ini gitu nah kemudian walaupun sudah kita tugaskan orang lain untuk menjadi editor kita masih bisa juga untuk mengelola artikel ini jadi klik review habis itu kita pilih reviewer kita pilih reviewer nah jadi ini reviewernya misalnya kembali bu mau lidian disini ya nah ini kalau sudah seperti ini reviewer A ini kemudian reviewer B select reviewer kemudian kita Pak Sigit misalnya disini kalau belum kita klik ini request ini maka beliau belum tahu makanya harus di klik ini kemudian nanti akan ada pemberitahuan email ke beliau bahwa beliau bertugas untuk review ini sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ini bisa kita ganti bisa kita ganti manual seperti ini diganti misalnya kita menghendaki cepat dua hari misalnya ini bisa nah itu mengarahkan ke reviewer nanti ketika reviewer sudah mengembalikan artikel in review misalnya ini kebetulan sudah saya nah ini Pak Lahewi disini nanti ada simbol email kemudian kita ucapkan terima kasih kepada beliau kemudian kita checklist ini untuk menampilkan file ini kepada autor jadi banyak terjadi di beberapa tempat saya lihat ini tidak di checklist tidak direkor tapi disini sudah accepted misalnya disini sudah accepted nah mana mungkin bisa dilakukan revisi dilakukan kalau misalnya file ini belum dikasih kepada autor begitu juga yang ini nah setelah itu nanti akan ada saya contohkan yang sudah ini aja ya sudah publish punya Pak Wildan Wildan Saugi nah ini beliau di 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 revisi permintaan revisi tanggal 30 bulan 4 kemudian beliau mengirimkan revisi tanggal 5 eh tanggal 1 bulan 5 berarti kan cepat sekali Pak Wildan speed tinggi saya bilang baru sehari sudah selesai setelah itu dilihat sudah oke baru saya pilih saya terima tanggal 5 bulan 1 kemudian dikasih tahu pemberitahuan emailnya ini bisa di cek di sebelah sini di cek di sini email emailnya apa saja jadi ini minta revisi tanggal 30 bulan 4 kemudian revisi ya revisi dengar accepted ya accepted tanggal sekian sudah ada di sini jadi semuanya terekam di sini jadi kalau misalnya di sini masih no comment berarti editor belum mengirimkan email kepada penulis nah setelah kita accepted tadi kemudian kita checklist salah satu kita checklist yang milik milik author ini kemudian kita send to copy editing di klik otomatis ketika klik send copy editing akan menuju ke editing ini menuju ke sini nah di sini bisa kita lihat di sini masukannya apa sih di editor misalnya kita cek kadang kalau misalnya sudah ideal kayak gini ya masukkan dari editor full text bahasa inggris after bahasa inggris di atas ini masih di bahasa indonesia di atas maka harus dibalik jadikan maksimal 150 kata ini 167 jadi saya minta 150 kata kayaknya itu aja kemarin masukannya oh ini lagi pembahasannya jadi pembahasan itu tadi seiring pertanyaan Bu Rohita tadi ya pembahasan itu adalah isinya membandingkan hasil penelitian dengan teori atau dengan penelitian sebelumnya jadi kalau misalnya ditemukan bahwa metode ini dapat meningkatkan ini ada gak penelitian lain yang seperti itu baik itu yang menguatkan atau mungkin yang melemahkan nah pada tulisan ini ini belum belum nampak ada kutipan di pembahasan makanya saya minta kepada Pak Wildan untuk membuat apa namanya pembahasan nah kemudian yang berikutnya conclusion kesimpulan ini ini sering diingatkan oleh Bapak asesor ya asesor bahwa kesimpulan ini harus singkat bukan menguraikan kembali sehingga ini saya minta beliau untuk membuat lebih singkat lagi nah ini masukkan ini kemudian di upload di sini di step 1 step 1 di upload kemudian di sini complete jadi klik complete baru nanti akan muncul email ini nah kemudian kirim email emailnya dikirim kepada author nanti nanti author akan ada pemberitahuan untuk melakukan copy editing dan kalau di saya karena ada tutorial ketika saya kirim email ini saya sertakan juga lampiran tutorialnya gimana cara copy editing atau saya WA beliau saya kasih pdf nya gimana cara copy editing kita lihat hasil mohon maaf Pak Wildan ya saya buka buka jadi ini hasil dari Pak Wildan pas inggrisnya sudah eh gak kelihatan oh sebentar sebentar iya oh iya benar benar harus harus saya pindah ke sini ya oke jadi ini revisi dari Pak Wildan ini sudah seratus seratus enam puluh tujuh gak apa lah seratus enam puluh tujuh kata kemudian di bawah sudah ada kutipan-kutipan nah ini sudah ada sudah ada kutipan-kutipan sehingga eh apa namanya bisa kita masukkan baik saya cek dulu di UCS ya nah ini final final copy editing setelah di cek lagi jadi prosesnya memang eh cukup panjang ya entar ke Microsoft Word ya oke jadi ini hasil hasil akhirnya sebelum dijadikan PDF jadi kesimpulannya sudah hanya satu paragraf saja cukup karena itu kesimpulan bukan urean kembali gitu jadi semuanya eh dilakukan untuk agar apa namanya artikel yang dipublish benar-benar sesuai dengan author guideline kita lanjut ke ini setelah selesai final copy editing kalau kita klik complete di sebelah sini di sini ini complete tanggal 2 bulan 5 kemudian di publish di schedule di sini nomor 5 eh volume 5 nomor 1 2021 Juni 2021 dipublish bulan Mei tanggal 2 2 Mei 2020 otomatis kita complete nanti akan muncul layout version di sini dari layout version nanti dijadikan PDF di upload di gale di upload di gale ini sudah dilihat 3 kali eh kemudian sesudah upload ini di gale jadi caranya pilih file di sini ini ya kemudian pilih file ini habis itu request untuk proofing proof reader proofread ya jadi di request tanggal 2 langsung di jawab tanggal 2 jadi prosesnya cepat gitu sehingga artikel ini sudah bisa dilihat di ini 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 jadinya disini sudah ada disubmit tanggal berapa dipublish tanggal berapa ini tidak serta-merta ada di OJS ini harus di custom harus disetting seperti ini harus masuk ke folder jurnal kemudian meng custom file namanya file isu artikel tpl ditambah-tambah akhirnya jadilah seperti ini ini kalau dicek di google schooler juga sudah biasanya sudah ada ini sudah ada baik saya kira itu secara singkat mau disin pak bildan oke oke silahkan pak dedy baik pak sepertinya sudah sangat jelas ya jadi sudah dijelaskan secara teori selalu sudah di perlihatkan sebenarnya ya rekamannya ya jadi apa yang terjadi di balik layar terutama di jurnal obsesi bapak ibu yang berbahagia ya tadi ada juga yang bertanya tentang sebenarnya kalau mau diskusi lebih lanjut ini seperti apa begitu mungkin saya akan share koordinator koordinator wilayah jadi bapak ibu sekalian bisa nanti berdiskusi yang sempatnya lebih informal dengan koordinator koordinator wilayahnya sesuai dengan tempat bapak ibu kampus bapak ibu berada ini kelihatan bisa di di save ini kelihatan ya ada wilayah Sumatera wilayah Jawa Madura dan Bali wilayah Timur wilayah Kalimantan dan yang terakhir atau wilayah Sulawesi dan Maluku jadi bapak ibu para pengelola jurnal apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PPJ PAUD atau hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan jurnal itu kita bisa berdiskusi kita bisa sharing informasi kepada teman-teman yang menjadi koordinator wilayah wilayahnya masing-masing selanjutnya untuk link materi itu bisa didownload bapak ibu di bit.ly slash manajemen naskah PPJ 2020 jadi materi yang disampaikan oleh Pak Fawzi Din bisa bapak ibu download di alamat berikut dan untuk bapak ibu semuanya silahkan mengisi link sertifikat kepada yang sudah hadir di bit.ly slash sertifikat ngaji jurnal 1 jadi semuanya yang sudah bergabung di dalam room meeting maupun yang sedang melihat youtube bisa mendapatkan sertifikat tapi sebelum itu silahkan isi dulu link ini karena ada beberapa feedback yang perlu kami dapatkan dari bapak ibu sekalian saya rasa demikian eh terima kasih pak pausidin atas ilmu yang luar biasa yang sudah bapak sharing ke seluruh peserta semoga yang bapak berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kami semua terutama kepada para pengelola jurnal semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat ini sebagai amal ibadah buat bapak semoga sehat semoga sehat di sana terima kasih pandeminya bisa cepat berlalu sehingga kita bisa kopi darat lagi pak bertemu lagi sudah hari ini sekali bertemu dengan pak pausidin bisa minum witang uwoh di Jogja nanti atau bapak bisa datang ke Aceh kita minum kopi bareng oke sebelum diakhiri mungkin dari saya selama menyampaikan materi ini yang pertama saya mohon terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut di ngaji jurnal satu tunggu ngaji jurnal dua nanti insyaallah seminggu atau dua minggu lagi kemudian mohon maaf kepada kawan-kawan atau penulis yang tadi tempat sempat di share namanya secara sengaja atau tidak sengaja yang mungkin kurang berkenan saya mohon maaf dan yang berikutnya apabila dalam penyampaian masih ada yang kurang jelas mungkin saya ngomongnya terlalu cepat dan sebagainya nanti bisa dibutar lagi ya di youtube kan ada rekamannya nanti bisa dibutar lagi atau nanti kalau ada yang kurang jelas lagi bisa langsung menghubungi saya untuk lebih lanjut kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu untuk agar target target kita kan 2020 harus ada berapa jurnal yang sudah terakreditasi cinta dua jangan hanya satu obsesi aja harus banyak ya harus banyak gitu dan segala kesalahan mohon maaf terima kasih atas segala perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian demikian acara kita hari ini ngaji jurnal kita yang pertama akan ada ngaji jurnal gaji jurnal kedua ketiga dan keempat tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik nanti kita akan berikan informasi untuk kita agar tidak terputus informasi bapak ibu silahkan lihat web kita web resmi kita di ppj kaut org disitu kita men sharing informasi berbagi informasi berbagi ilmu atau mungkin yang belum bergabung di dalam grup whatsapp bisa bergabung informasinya sudah di share di zoom group chat itu bapak ibu kalian bisa membaca disitu akhir terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan mohon maaf atas hal yang tidak berkenan dalam saya memandu acara ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh alhamdulillah panas udah udah selamat menikmati